Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya disini di IT Kampus Oke, jadi kali ini pada video kalinya kita langsung aja Jadi saya mau sharing, mau cerita sedikit ya Mau cerita tentang overclock si VGA AMD Series Yaitu RX Series RX 570 atau 470 Tapi disini saya lebih mencontohkan RX 570 Langsung aja, disini saya mencontohkan pakai FOS Jadi RX 570 Disini sedang jalan, meaning itu meaning ETC Meaning ETC, meaning ETC RX 570 nya Disini RX 570, RX 570 juga meaning ETC Dan inilah kecepatannya 30,65 MHz per second Ya, mampu kecepatan segini dengan suhu 50 derajat 46 Total watt di 81 watt Ini stabil, settingan ini stabil Sudah dicoba selama kurang lebih 2x24 jam Jadi gak ada reject ataupun error ataupun apa Insya Allah ini stabil Cuma tergantung lagi di tempat kalian mungkin motherboardnya atau gimana Atau chipsetnya juga berpengaruh Disini memang agak sedikit aneh ya Sementara RX 470 nya dengan Lpida 30,81 Terus perbandingannya SK Hynik 570 nya justru 30,65 MHz per second Tapi disini yang Lpida ini suhunya lebih adem 46 Bisau nya lebih adem Ya, ini kelebihan dia juga Untuk settingannya, sebenarnya kalau core nya lebih rendah Ini settingnya lebih rendah Untuk kecepatan segini Untuk core nya lebih rendah Kita cek bisa kesini Nah, ini core nya yang RX 470 Itu saya setting di 11.20 Oke, jadi langsung aja ya untuk video ini Untuk overclock setting sekaligus RX 470 dan RX 570 untuk di ETC Atau ETH, ETC khas Algoritmanya ETC khas Seperti disini Dicek Disini ETC Yang lagi jalan running Itu ETC sama ETH Memang miningnya 2 algoritma yang berbeda Dengan konfigurasi VGA yang otomatis 1060 ini Memang probability nya lebih ke ETH Jadi kita miningnya ke ETH Kalau yang ini 574 Giga Tempat 74 Giga ini miningnya Proper nya ke ETC Sebelumnya mining ergo Untuk kalian mau ngecek miningnya Itu cocok pemining kemana Cek kesini Kewidomain.com Kita klik ke GPU Nah, disini itu ada list nya Banyak list disini Di bawah itu ada RX 570 470 Kemarin ini kesalib loh 1060 ini Di bawah Nah, ini 1060 ETH naik juga Oke Update terus Jadi 1060 ini masih ke ETH ETC nomor 3 Jadi lebih bagus ke ETH masih RX 570 ini ke ETC Raffen Oke Kemarin ini Satu hari yang lalu Satu hari yang lalu Jadi Saya ngecek itu Raffen nomor 1 ETH nya nomor 3 Nessus nomor 2 Sama ini juga Untuk seminggu yang lalu Kira-kira seminggu yang lalu Itu ergo Ergo nomor 1 Jadi saya ada Mining ergo juga Untuk settingan ergo nya Mungkin nanti Bisa kasih lihat Jadi saya ada Mining ergo juga Mining ergo Walaupun bentar ya Kemarin dengan VGA itu Karena VGA juga baru datang Dapet 1,3 ergo Berapa hari ini Lupa Ya pokoknya sekitaran itu Dapetnya segini 1,3 ergo Untuk settingan ergo nya sendiri Nanti saya akan share Ketika harga ergo itu Meningkat ketika ergo itu Probability nya tinggi Untuk si RX ini Rx series ini Sekarang Probability nya lebih tinggi Ke ETH Jadi saya contohin Video nya Jadi buat kalian yang punya RX series Nah sebaiknya sekarang Pindahin dulu Mining kalian itu Pindahin ke ETH Karena ya ETH Sedang naik Bukan sedang naik Sebenernya Cuman algoritma nya itu Lagi jalan bagus Untuk si RX ini Dibandingkan Si ergo tadi Walaupun sebenernya Kalau diperhitung Untuk Mining ETH Itu agak lebih boros Dibandingkan Ergo Kalau Mining di ergo kemarin Kecepatannya lumayan Dengan watt itu Cuman sekitar 70an watt Kalau sekarang Ini settingan nya Saya buat memang Apa namanya Power limit nya Saya buat otomatis Karena saya disini Ngejar performa juga Jadi biar ketahuan Pernama berapa Ya Kalau mau dilimitin Seboleh Yang jelas Ini settingan nya Untuk RX 570 series Segini Core clock nya Saya isi 1180 Disini Sebenernya bisa 1200 Cuman Terkait Nanti Power nya juga akan naik Jadi saya Biasa samain dengan Di bawah Kira-kira Kira-kira ya Deket-deketan lah Gitu kan Kalau saya paksain Misalkan di power limit Di 80 Nanti dia bisa jadi crash Bisa jadi dia Apa namanya Nanti reject Atau Pokoknya ada sesuatu Karena dia Di speed segini Itu membutuhkan Lumayan Dan memory clock nya Dan memory clock nya Saya set Di 2000 Mungkin kalau ini Mau di set 1200 Dengan power yang sama Itu memory clock nya Diturunin sedikit Turunin sedikit lah Kira-kira 1600 Kalian bisa coba-coba Saya bisa coba-coba juga Cuman saya disini tuh Lebih berusaha ngepush Tapi tanpa nyiksa VGA Toh suhunya juga masih aman Gitu kan Suhunya 46 50 derajat Ini suhu aman Suhu ya Buat jangka panjang Itu baik Masih oke Terus Ya ini settingnya Jadi disini Core clock segini Untuk core step nya Saya buat auto aja Core voltage L800 Sebenernya setting sebelumnya Untuk di ergo tuh Optimal di 850 850 Dua-duanya Kenapa di setting aman Dua-duanya gini Karena ada beberapa VGA Yang beberapa merek sih ya Jadi itu gak optimal Kalau diisi Misalkan yang ini Dua ke voltage Memory voltage nya gak disetting Kadang tuh ada yang trouble Kayak gitu Jadi saya buat tutorial ini Biar caranya tuh Biar kalian gampang gitu kan Jadi udah samain aja gitu Takutnya nanti Kalau nyesuain yang ini Pakai Terus ini gak pakai Gak sama Nanti tuh di beberapa VGA Ada kayak kendala gitu Ya Kalau misalkan salah Kalian turun tulis ke di meter ya Silahkan komentar di bawah Mohon di koreksi Kita sharing Ibaratnya Ini sih berdasarkan pengalaman saya Kayak ini settingannya Fade nya saya buat 65 Disini yang di atas Ini memang itu Suhunya agak Lebih tinggi Daripada yang bawah ya Memang merknya juga beda Yang ini Asus Asus Expedition OC Kalau yang ini punya sapir Sapir nitro plus Kalau gak salah Jadi memang ini suhunya lebih adem Untuk kondisinya Ya seperti ini Ini settingannya Ini 65 Dan ini gak saya hidupin Kalau ini saya hidupin Dia bisa Ya Bisa gak stabil Karena saya Kalau ini settingan ini hidupin Ada lagi settingannya Kalau ini hidupin gitu Contohnya Pokoknya untuk settingan ini Saya gak hidupin Gitu Dan referensinya disini Sesuaikan dari Kalian pakai chipset apa Karena ini chipsetnya itu Sorry ini tadi chipsetnya itu Hynix 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 ini pakai ref 30 Memory tweak nya Kalau untuk yang ini Elpida Setting Elpida Elpida itu Lebih Oke Referensinya kadang Memory tweak Ref 20 Gitu Settingannya ini untuk Elpida Fan nya gak saya naikin 60 aja Karena suhunya udah dingin Ya Ini settingan untuk jangka panjang Insya Allah Baik Bagus Oke Dengan settingan ini Saya udah berapa hari ya Nah ini Udah Acep 381 Emang Acep nya terbilang cepat ya Kita bisa cek Sini Ya saya bisa cek Remote sini Pakai Selin aja Oke Bentar ya Kita login dulu Oke Kita mau lihat jadinya Nah Ini Mining Yang ke ETC Jadi ini Mining yang ke ETC Algoritumannya ETC khas ETC khas 61 totalnya Share nya 300 Gak ada dijek sama sekali Jalan normal Dan Saya juga cek Ke ETH Oke Ini yang ETH Ini ETH sharing aja ya ETH itu 1060 Mampu Distabil 24,68 Ini ajib sih Sebenarnya Jarang 1060 Bisa stabil Kayak gini Bisa stabil disini Saya udah nyoba di VGA Yang lain Ini zotak Pake mikron Stabil disegini Suguh segini sih Oke Cakep Oke Jadi kayaknya gitu aja Untuk video Overclock Si AMD series Dari RX series ini 470 570 Setting nya Kayak gini 580 Nanti akan saya setting juga Tunggu VGA nya dateng Oke Jadi kita lagi pesen RX 580 Ya pokoknya Karena kita serius Di bidang ini Jadi kita Coba Sebenarnya sebelumnya Sudah pernah Disini Cuman ya Kita buat lagi Kita buatkan videonya Kita mulai jalan lagi Ya inilah Kondisi PC Baru 3 VGA Ya doain Nambah terus VGA nya Makin meningkat Amin Rezekinya lancar Amin Jadi segitu aja Untuk video kali ini Kalau misalkan ada pertanyaan Silahkan Tulis komentar di bawah Kalau saya ada salah sebut Atau akan salah Misalkan settingan ini Harusnya kayak gini Bang Silahkan kita berpendapat Kita diskusi Silahkan tulis aja Komentarnya di bawah Nanti saya akan coba Terapin Yang kalian sarankan Saya akan coba Terapin gitu Ya tentu Saya pertimbangkan dulu Sebelumnya Ini kira-kira bagaimana Oke Terima kasih Untuk bagi yang Kalian udah nonton Jangan lupa dukung Channel ini Dengan cara subscribe Channel ini baru Terserang baru Ya IT Campus Kita memang udah Bergerak di bidang IT Tapi channelnya baru dibuat Oke Ya gitu aja Terima kasih buat kalian Udah dari tadi Penutup aja Tapi gak tutup ya Ya udah Ya udah Sampai bertemu di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax